selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para pendengar radio dais dimanapun anda berada para pemirsa MAJT TV para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja para pendengar radio gaul dan semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT selamat menikmati para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa namanya yaitu memperlakukan atau bagaimana sikap kita terhadap ari-ari menurut VK yang pertama yang pertama tema pada kesempatan kali ini adalah ya berdasarkan pengalaman saya pribadi ya saya punya anak pertama kali sehingga dengan mungkin apa namanya masih muda ya saya sesuai dengan yang saya ingat dalam VK itu mengubur ari-ari tapi disitu ada ternyata dalam kehidupan kita kan ada banyak ya mungkin panceningan juga yang selaku bapak muda ya ada yang memperlakukan ari-ari misal di ada juga yang mungkin ditaruh di enggak dikubur enggak di apa ditaruh di bawah tapi nanti dikasih lampu ada yang ngasih lampu selama 40 hari ada pula yang mungkin dikasih bulpen, pensil, kertas mungkin benison nulis ada juga yang mungkin pokoknya bermacam ya bukan hanya pensil dan mano bumbu dapur mungkin iya mungkin bumbu dapur ada lombok juga biar cepat bisa masak atau gimana itu kan banyak kasus ya bukan hanya dikubur nah karena saya mengubur akhirnya kan ada yang mengatakan oh kok gini, gini dan sebagainya ada yang berkomentar nah akhirnya satu ketika saya angkat tema ini yaitu di Baksu Masa LPCNU Kota Semarang yaitu membahas tentang bagaimana sikap kita memperlakukan hari-hari secara fikir ya kalau secara apa namanya kepercayaan mungkin orang bisa aneh-aneh ya bisa digantung ke atau bisa dicantel ke atau bukan bisa dibuang juga bisa dibuang misalnya di kalau di desa-desa ini neng dadah ini ya sepuluh neng pering-peringan seperti halnya ketika hari-harinya sapi atau kambing yang melahirkan itu kan bisa dibuang saja di mana tempat itu ya nah apakah juga bisa seperti itu hari-hari bayi nah secara ini semua kan ada ya bahasanya yaitu ada ada syariat dan juga ada mungkin kepercayaan ada kepercayaan dan juga ada syariat maka dari situ ketika kasus ini atau ketika yang dilakukan di masyarakat itu berbagai macam perlakuan dan mungkin Pak Panjenian semua selaku pendengar itu ya pelaku semua karena punya anak semua ya pelaku semua ya ada yang anak satu saya pendem anak dua saya cendel ke anak tiga saya buang anak keempat saya ada dan sebagainya misalnya ada yang anak pertama saya kasih lampu yang kedua kasih neon yang ketiga kasih lampu tembak biar tambah terang misalnya ada yang anak pertama kasih lombok kedua berambang ketiga bawang atau apa pokoknya dengan berbagai macam aneh-aneh nah sejatinya maka kita perlu apa namanya tahu coba lah sejatinya dalam fikir itu bagaimana dalam fikir itu bagaimana lalu misalnya misal tidak ada dalam fikir ya hukumnya ngkei lombok sunah misalnya kayaknya gak mungkin ditemukan ngasih lampu 40 hari itu benopo ya secara mungkin orang kalau masih peninggalan mbah-mbah dulu pasti ada alasan kenapa 40 hari ya karena kalau 50 kalau 60 hari itu genep 2 bulan atau gimana ya makanya mesti punya alasan tapi kita juga yang selaku bapak-bapak muda kan akhirnya juga secara logis bukan secara kepercayaan karena yang gak diajari oleh bapak-bapak kita turun temurun atau mungkin diajari tapi karena zamannya sudah berbeda ya sekarang generasi Z generasi Z kalau bisa malah hari-hari diposting gak usah dikubur lalu bagaimana menyikapi hal itu secara fikir yang pertama kita akan membahas apa atau batasan minimal dalam kita mengurus hari-hari minimal itu secara fikir itu bagaimana maksudnya adalah apa wajibnya adalah dikubur misalnya atau wajibnya adalah di cendel ke atau wajibnya adalah ditaruh saja atau wajibnya adalah dibuang saja atau itu semuanya gak wajib atau itu semuanya tidak wajib secara dalam hal ini fikir itu tidak memberi kewajiban dalam hal ini dalam artian apa karena ari-ari ini secara gambarannya apa itu placenta atau ari-ari placenta adalah sesuatu sebagai pembungkus bayi yang disitu tidak ada kaitannya dengan anak dan juga tidak ada kaitannya dengan ibu jadi bungkusnya bayi itu ada di dalam perut sehingga apakah ketika bayi itu bisa membedah atau keluar dari bungkus itu itu nanti juga akan keluar juga keluar juga yang mungkin secara kedokteran itu tidak sambungannya dengan ususnya ibu atau dengan ususnya anak dan sebagainya jadi itu sebagai pembungkus saja karena itu sebagai pembungkus saja sehingga para ulama mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dagingnya ibu dan juga tidak ada hubungannya dengan dagingnya anak dalam artian bahasanya adalah apa bahasa sederhananya adalah daging yang seorang kangkung ketika sudah anaknya lahir ya memang pas ketika belum lahir masih untuk pertumbuhannya sang anak di dalam perut tapi kalau anak sudah lahir itu sudah ibarat daging atau sisa daging yang tidak ada gunanya tidak ada apa-apanya ya tidak berhubungan dengan tidak dikatakan sebagian dari dagingnya ibu dan juga tidak dikatakan sebagian dari dagingnya anak nah karena ini tidak ada kaitannya dengan anak dan juga ibu maka secara fikir dikatakan itu ya wis daging daging tidak kanggu tidak kanggu itu tidak berguna maka hukumnya bagaimana hukumnya secara umum adalah tidak ada hukumnya meh meh dibuang monggo meh di pendem monggo meh mau di centel ke digantungkan juga silahkan mau di apa namanya di pakan ke kucing ya monggo maka ke kucing ya maksudnya nah akan tetapi secara sunnahnya ini sunnah ya jadi secara hukum tadi kita mengatakan tidak ada kaitannya tidak karena ini tidak ada hubungannya dengan dagingnya atau anggota tubuhnya ibu dan juga tidak ada hubungannya dengan anggota tubuhnya anak secara umum tidak ada kaitannya tidak ada hukumnya hukum tidak ada kaitan dengan hukum tapi secara sunnahnya yaitu apa disunnahkan mendem mengubur ari-ari nah disunnahkan mengubur ari-ari nah untuk mengetahui lebih dari para ibaratnya dari ibaratnya para ulama maka kita akan membacakan beberapa di antaranya dalam kitab Hawa Shisharwani Khasya Shisharwani Halil Masyimah dalam dalam bahasa Arab ari-ari itu disebut dengan Masyimah Jus'un minal ummi au minal mauludi hatta idhamah ta'ahaduhumah akibang fisualiha kanalah hukmul jus ilmung fasili almayiti fayajibu daf'uha fayajibu daf'nuham apakah Masyimah itu Jus'un bagian dari ibu atau bagian dari anak sehingga ketika salah satu dari ibu atau anak itu kok meninggal meninggal setelah terpisah itu wajib ya itu wajib apa wajib menguburnya contoh misalnya ya anggota ketika ada kita menemukan tangan terpotong tangan terpotong setelah manusia meninggal contoh misalnya ada orang meninggal setelah itu tangannya terpotong maka apa yang wajib yang wajib adalah tadi jasadnya sudah dikubur sudah apa tangan itu pun juga harus dikubur harus disolati harus dimandikan karena apa bagian dari tubuhnya mayit nah bagian dari tubuhnya mayit ketika ada orang yang meninggal setelah meninggal mungkin tangannya kena graji atau apa terus akhirnya terpotong terpisah maka apa karena tubuhnya mayit itu wajib disolati dimandik kafani dimandikan dimandikan disolati di kafani baru dikubur tangan yang putus itu pun juga harus karena bagian dari anggota tubuhnya mayit yang yang wajib atau mayit muslim nah karena ini apakah ini ini pertanyaannya adalah apakah ari-ari ini bagian dari anggota tubuhnya ibu atau anak jawabannya adalah khususun al-mulutu fihi nadharun fihi nadharun falyata ammal kata seh alisi promilisi bahwa menurut saya secara dhuhir itu tidak ada kewajiban sama sekali dalam daging ari-ari ini jadi ulama mengatakan dia tidak ada bagian tidak termasuk bagian ibu dan tidak termasuk bagian anak maka bagaimana ada dalam kitab khasiatul jamal disunahkan mengubur anggota yang terpisah dari orang yang hidup kalau tadi kasusnya adalah ketika ada orang yang mati terus anggota tubuhnya terpisah-pisah maka wajib disama dimandikan sholati kafani dan dikubur kalau ada orang yang hidup kok anggota tubuhnya terpotong contoh misalnya kena geraji ini kan orangnya belum mati kalau orangnya mati kan wajib dimandikan sholati kafani dan dikubur orangnya masih hidup tapi tangannya terpotong maka bagaimana cara memperlakukan tangan ini ketika orangnya masih hidup disunahkan mengubur kalau orangnya mati malah diwajibkan seperti halnya tadi mandi sholat kafani dan ngubur tapi kalau orangnya masih hidup disunahkan 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 mengubur anggota tubuh yang terpisah dari orang yang hidup yang belum mati atau orang yang diragukan kematiannya contohnya kayak disarikin seperti tangannya orang yang maling maling dihukum potong tangan tangannya itu disunahkan dikubur terus kuku rambut disunahkan dikubur nah ini ya berarti kalau matang kuku atau apa sunahkan wa al-kotin yaitu apa namanya segumpal daging ketika keguguran ibu disunahkan dikubur bahkan darahnya ketika orang bekam orang bekam itu kan terpisah dari anggota yang hidup disunahkan menguburnya kenapa ikraman li sohibiha karena memuliakan sohibnya yaitu manusianya nah walaupun ini tidak ada kaitannya dengan maksimah yang ari-ari tadi dari takbir ini digabungkan kalau tadi tidak ada apapun hukum tentang ari-ari dikuatkan dengan takbir ini ibarat ini maka disunahkan hukumnya itu mendem ari-ari karena itu termasuk daripada anggota yang terpisah dari orang yang hidup walaupun tadi dikatakan tidak sama sekali ada hubungannya sama ibu dan juga ada hubungannya sama anak tapi paling tidak kan keluar dari perutnya ibu nah disunahkan memendemnya ikraman li sohibiha karena apa ya sebenarnya tidak ada hukumnya tapi memuliakan yang manusianya nah itu dikuburkan disunahkan nah tadi juga belum digambarkan cara mendemi yang jeruk atau yang cetek soalnya ya itu ada hubungannya juga bagi orang-orang punya kepercayaan untuk ini umpong segede untuk ini orang tukul-tukul nah itu itu gara-gara mendemi kurang jeruk kurang jeruk makanya untuk ini seumpong baik lah seorang untuk ini cepat wah itu kejerun lah terus pokokan pijik dan sebagainya maka ini satu hukum kita tahu yaitu bagaimana hukumnya memperlakukan ari-ari disunahkan mengubur nah dari kata-kata sunnah ini karena ini adalah sunnah maka ketika ada orang yang memperlakukan ari-ari kok dengan dicendel atau ditaruh saja di belakang rumah itu hukumnya juga tidak dosa tidak tidak dosa dan lalu bagaimana hukumnya ketika dikasih lampu dan sebagainya ya itu kita akan bahas setelah ini jadi kita tahu hukumnya yang pertama disunahkan menguburnya disunahkan menguburnya terus kalau kita sudah tahu hukumnya bagaimana usat kalau ada tambahan biasanya kan dikubur 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 bereng-bereng di tujepi dikubur dikubur lombok pensil buku mungkin modul LKS lombok 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 selama 40 hari itu bagaimana hukumnya apakah ada dasarnya dalam WK seperti itu nah secara kalau kita mencari kasus itu itu tidak ada karena adanya hanya di jauh mungkin mungkin di luar lagi tidak ada dikubur buku lombok barang atau mungkin kompor sekalian masak cepat nah tapi kita akan berusaha untuk membenarkan hukumnya bagaimana ketika kita sudah tahu tadi ya entah dikubur entah dipendem atau entah dicendel ke atau entah ditaruh di terus akhirnya timbulnya pertanyaan lain yaitu hukumnya ngasih lampu dan sebagainya saya juga tidak tahu ini rukunnya apa apa saja yang ditaruh di atas hari-hari saya juga tidak pernah lihat juga saya hanya mendengar-dengar dan hanya membaca-baca di pertanyaan-pertanyaan dari buku-buku ada yang ngasih lampu 40 hari ada yang ngasih lombok ada yang ngasih pensil nah selain itu saya juga tidak tahu nah tujuannya apa ketika itu mempunyai tujuan nih mas ketika orang ngasih lampu 40 hari dan sebagainya kok tujuannya saya harapan saya maka masih dibenarkan contoh ngasih kenapa kok dikasih pensil ben iso cepat nulis ya lumayan lah itu kan harapan saya itu yang kedua kenapa dikasih lampu ben putih berarti sengir-ngir gak dikasih lampu mungkin hari-hari ini terus lombok kenapa bendanya masak ya misalnya saya juga gak tahu ya ini ngarang sendiri ya biar cepat bisa masak atau ben omongannya lah pedes nah ketika masih mempunyai harapan-harapan baik seperti itu maka masih dibenarkan batasannya kapan selama tidak mengharap sebaliknya contoh kalau sudah dikasih dipendam misalnya nanti kalau tidak terjadi sesuatu ya jangan dikaitkan nah ini untuk ini kurang jeruh itu yang salah disitu contoh misalnya lah anaknya busem ini selama tidak meyakini kebalikannya itu masih dibenarkan karena semuanya dengan harapan nah kalau dalam ilmu kalau dalam fikir itu namanya Tafaulan Al-Faklu Tafaulan itu ngarep-ngarep kebaikan dalam ada banyak contoh Tafaulan dalam fikir contoh yang paling jelas contohnya adalah di Mas Allah Akikoh nah ketika apa bedanya kurban sama Akikoh Nek Akikoh itu disunahkan kambingnya itu dimasak yang kedua Nek Nek masak kambing yuk yang lagi-lagi yang ketiga Nek kambingnya itu diusahakan balung-balungnya itu enggak di enggak di peceli-cili-cili tapi yuk dibiarkan lonjoran-lonjoran hal itu ada apa ada Tafaulannya kenapa kok apa namanya kenapa kok masaknya harus yang manis-manis dalam Akikoh ben anak enggak manis ini jeninya Tafaulan ada contohnya juga itu terus kenapa dalam Akikoh kok disunahkan tulang-tulangnya itu tidak di pecah tulang-tulangnya tidak mecah tulang agar sang anak itu terhindar dari segala penyakit itu disebutkan dalam oleh Imam Nawawi disebutkan oleh Imam Nawawi itu tujuannya adalah apa Tafaulan Al-Fa'lu dan itu juga ada hadisnya hadis yang dimaksud dalam bahasa Arab itu Rasulullah itu senang manis-manisan senang madu tujuannya apa ya biar hidupnya manis jadi ini Urepik ini serang sepet-sepet pedes senang manis-manis tapi dengan harapan loh ya orang kok karena menghindari aku gak duit yang kerokok akhirnya tukup permain walah itu jenis gak harapan itu terus ada lagi yaitu apa namanya sangat banyak ya contoh menyiram kuburan dengan air yang air yang suci atau air yang air yang suci dan mensucikan air putih ya sebagai tafaulan agar mudah-mudahan dapat menyejukkan orang yang ada dalam kuburan itu ada di fikih disebutkan disunahkan naik berdikubur besoknya atau sorenya atau besoknya itu makamnya disirami kalau di desa-desa tujuannya apa ben madet ke tanah tapi kalau di fikih ada ada memang dalilnya disebutkan dalam fikih disunahkan apa biar ngadem no sing ahli kubur nah tidak disunahkan nyiramnya dengan air kembang ada juga kenapa ya karena memubazirkan memubazirkan air dengan cuman disirami itu air kembang nah terus contoh lagi ketika di Rasulullah itu sakit itu Rasulullah membaca ditiupkan di tangan beliau lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya beliau dan ini juga dilakukan pas ketika beliau di akhir wafatnya nah menurut Qodiyyat itu tindakan meniup menghembus tersebut bisa jadi sebagai tafaulan supaya penyakitnya hilang dari orang yang sakit sebagaimana lepasnya angin dari mulut orang yang melakukan hal itu tadi ya menurut Qodiyyat filosofinya kenapa Rasulullah pas ketika sakit melakukan itu dan itu menjadi kesunahan bagi umatnya ya ben harapan itu lorone metu ditiupan itu dan mengharapkan kebaikan nah ada hadis yang khusus yaitu sabda Rasulullah yang direwetkan oleh Imam Bukhari tidak ada penularan penularan penyakit tidak ada hari sial atau sesuatu yang sial dan yang mengagumkan membuatku terkagum adalah Al-Fa'lu kata Rasulullah para sahabat bertanya ya Rasulullah apa itu Fa'lu yaitu perkataan yang baik ucapan yang baik itu adalah Tafa'ulan makanya ketika ditanya orang anak-anak kok ngomong anak-anak jangan ngomong anak-anak setan jangan ngomonglah yang baik anak kok Masya Allah sungguh aktifnya anak kok Masya Allah pinter nah itu kata-kata kalimah yang baik ucapan yang baik itu namanya Tafa'ulan walaupun kenyataannya Masya Allah yang ngomong diwamper tapi ucapkan yang baik dan dalam hal apapun misalnya memang itu orangnya sejelek apa tapi diucapkan dengan kata-kata yang baik tujuannya apa harapan yang baik itu namanya Tafa'ulan begitu juga dalam kasus ini tadi dalam Imam Bukhari Imam Muslim hadis menurut Arti Rimini banyak ya hadisnya nah contohnya juga banyak tadi sudah saya sebutkan ketika dalam kasus ini ketika seseorang memperlakukan ari-ari itu dengan ditambahi lampu 40 hari kok tujuannya biar bersinar atau ditambahi bulpen dan pensil atau ditambahi buku kok tujuannya biar anaknya biar cepat nulis terus lombok biar anaknya apa apa mas gak pedes ini ini harusnya gula dan omongannya manis ini ya itu itu semuanya kan dalam hal harapan baik namanya Tafa'ulan maka masih dibenarkan asalkan apa tadi jangan mempercayai sebaliknya nah itu jangan karena itu sudah masuk kepada itu adalah masuk ke percayaan sial nah itu jangan karena Rasulullah menyukai yang harapan-harapan yang baik nah lalu selanjutnya apa dalam mengubur atau dalam memperlakukan ari-ari apakah ada kesunahan khusus contoh kesunahan khusus ngubur ini apa meneng dan dikubur atau dalam fikir itu tidak tidak disebutkan karena fikir memperlakukan ari-ari itu seperti biasanya daging biasa yang terpisah dari seorang manusia dan sebagainya terus disunahkan dikubur nah kalau dalam kebiasaan kita atau orang Jawa dan sebagainya itu ari-ari itu sebagai yang sakral yang harus diperlakukan dengan sedemikian Masya Allah nah karena apa ya semuanya mungkin harapannya agar anak itu menjadi terbaik nah itu sehingga disitu kalau dalam secara fikir tidak ada dalil-dalil khusus tentang kesunahan atau doa-doa khusus dalam memperlakukan tafaulan barangkali barangkali yang misalnya mengubur ari-ari ya sunnah bismillah karena hadisnya kulam rinti balin setiap sesuatu perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah akan terpotong Alhamdulillah atau mungkin punya doa-doa khusus sholawat ya monggo sholawatan atau mungkin asalkan ya tidak pakai sholawat atau apa seribu sholawat ya kesuen randang dikubur-kubur asalkan juga tidak pakai ya ini kan dalilnya kan umum-umum bismillah umum sholawat ya umum dan sebagainya asalkan juga jangan mengamalkan dalil-dalil yang umum disunahkan rumahnya dibacakan surat al-baqoroh ya anak jenian mengubur ari-ari al-baqoroh disik ya monggo tapi tidak ada kesunahan khusus tentang memerlakukan ari-ari sehingga kita dari sini kita tahu hukumnya ya yaitu sunahnya itu mengubur ari-ari itu secara sunah yang kedua adalah dalam mengaitannya dengan yang dijalankan oleh masyarakat di Indonesia di Jawa khususnya dengan menaruh ini itu dan sebagainya jika itu harapannya adalah baik dari orang tua yang terbaik maka ya masih dibenarkan boleh silahkan asalkan juga tidak mempercayai sebaliknya kalau ini nanti akan sial ini ini akan sial ini dan sebagainya ya gitu baik luar biasa nih penjelasan sangat lengkap ya dari istat muslihin mengenai memperlakukan ari-ari bayi menurut fikih tadi sudah disampaikan ya baik istat satu pertanyaan nih sebelum kita beri ke nada jadi seperti yang kita tahu ya orang tua kita kan pasti mempunyai dalil tersendiri nih dalil jawa mungkin yang sangat kuat ketika kita generasi jat ini mungkin banyak yang belum tahu dan bahkan belum disampaikan oleh orang tua kita nah dengan rasa ingin tahu kita apakah kita itu antara fikih ini dan apa namanya dalam kejauhan ini bisa beriringan dengan sederhana mungkin jadi apakah bisa beriringan nanti jawabannya saat lagi jadi untuk anda semuanya yang ingin bertanya kaum musim di 0821-336-722 atau di 0246-746-352 dipancarkan dari Menara Al-Husna dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna dipancarkan dari Menara Al-Husna di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM 107,9 Radio Da'wah Islam terupan dalam Da'wah dan Nada Radio Da'wah Islam atau yang kerap disingkat Radio Da'is telah mengudara sejak 23 September 2006 radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan da'wah siar agama Islam tapi ternyata yang lain adalah Da'is menyajikan acara hiburan pendidikan dan informasi dengan format Islam saat disapa dulu ada gabung SMS-nya berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim masih dalam acara salam pagi kaum muslim sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Selamat Tengah untuk menampilkan hasilan surat sumber Selamat sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RR Selain itu Da'is mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai siar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat Radio Da'is menjangkau daerah Semarang Demak Kendal dan sekitarnya bagi pendengar yang berada di luar kota tidak perlu takut ketinggalan berita kini Anda bisa download aplikasi Da'is Play yang telah tersedia di Playstore smartphone Anda Radio Da'is terdepan dalam dakwah dan nada Baik kembali di 107,9 FM Radio Da'is dan juga MAJD TV para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada masih bersama Ustadz Muslehin dan bagi Anda yang ingin bertanya di seputar tema di 0821 336 70 ribu atau di luar tema juga boleh di 6746 352 Baik Ustadz tadi Arka mau bertanya mengenai apakah bisa beriringan antara Kejewen dengan Vikes itu sendiri ya masalahnya dalam kenyataan di masyarakat itu kan lebih banyak lebih banyak ya banyak juga yang entah dicendal atau dalam hal kasus dengan hari-hari ini banyak juga yang digantungkan atau mungkin ditaruh di belakang rumah itu juga banyak secara fikir memang itu tidak ada keharaman secara fikir tapi yang tadi kita akan mengatakan disunahkan karena menghormati menghormati sang anak juga menghormati sang ibu juga dan sebagainya nah ketika kita akan mengatakan apakah bisa beriringan ketika kita akan mengatakan mengatakan satu saja contoh misalnya mengubur setelah itu baru digabungkan dengan cara setelah dikubur itu diapakan baru nanya ke orang tua kalau kita akan fokus kepada fikir ya dikubur dulu karena itu ya sunah yang kedua juga bukan hanya sunah tapi karena itu kan memuliakan apa yang terpisah dari manusia yang dikubur nah kalau kita sudah satu fokus yaitu ketika ada hari-hari maka disunahkan mengubur satu titik yang kedua baru setelah itu diatasnya entah dikasih apa ya prank atau apa dengan tujuan apa ya maka ya itu bisa saja jika memang alasannya yang menjelaskan itu adalah jelas contoh misalnya kita di generasi Z ya terus kita kan apa sebagai anak muda baru menikah dan belum tahu hukumnya ya kita akan satu dulu jawabannya disunahkan menguburnya selesai setelah dia bertanya lalu apa lagi ya nanti dikasih kembang tujuannya apa nah ketika itu dijawab dengan realistis maka bisa saja itu adalah digabungkan tujuannya ben ini terus kenapa dikasih ini tujuannya biar ini karena orang zaman sekarang atau generasi zaman sekarang itu harus dengan ilat kalau dalam bahasa Arab harus dengan alasan semakin alasannya itu jelas semakin akan dilakukan nah kalau itu bisa di diperjelas alasannya dan sebagainya ya bisa saja digabungkan antara fikih dan juga adat Jawa antara fikih dan juga adat Jawa ketika fikih kita sudah mengubur sudah setelah itu mau ditambahi apa kok itu mungkin punya alasan ya itu tadi harapan baik maka bisa saja itu digabungkan antara fikih dan juga kepercayaannya mbah-mbah dan sebagainya kalau itu kok alasannya ya ini pokoknya mbah-mbah mbien gini ya ini mungkin generasi Z pun juga tidak akan menglakukannya karena ini semuanya bukan generasinya ya saya pun ya saya dari dulu dari kecil saya naik di terang ke iki wetoni mbah enggak tak dengar karena saya dari kecil ya mondoknya mondok fikih kalau yang ada di fikih yang saya jalankan yang enggak ada ya saya berusaha enggak mengiling-ngiling enggak ngiling-ngiling itu biar apa biar tidak terhantui dalam diri saya kalau saya percaya terus saya iling-iling dan saya enggak melakukan itu akan terhantui akan terhantui itu akan ada bisikan atau mungkin apa yang contoh ya contoh baru hari ini ya beberapa hari kemarin ada salah seorang Habib yang yang apa jenis viral memasang fotonya dan sebagainya saya jawabannya satu kepercayaan saya saya enggak kenal Habibnya dan juga saya enggak tahu Habibnya orang mana dan sebagainya maka saya bebas enggak akan memasang posting foto dan sebagainya dan saya enggak pengen mobil ya ya Allah ya Allah ya Allah belum doa terus dikabulin nah bagi yang kenal silahkan bagi yang enggak kenal enggak usah komentar enggak usah komentar karena yakin saya enggak kenal enggak apa enggak 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 pasang nanti kualat atau enggak saya enggak kenal enggak kualat dan tidak nah bagi yang tahu atau yang beliau atau yang tahu ketengah-tengah beliau atau mungkin masjidupnya beliau atau kekuatan beliau ya silahkan dipasang dengan harapan bendang untuk mobil ya bendel rendang payung enggak lah ya ya itu itu apa namanya jawaban saya jadi yang enggak kenalnya sudah jangan sampai terhantui enggak kenal melu-melu enggak enggak pasang kualat karena ini Habib karena Habibnya kuat karena Habibnya masjidup lo enggak enggak tahu Habibnya orang mana enggak tahu enggak khawatir kualat dan sebagainya nah itu jadi ya itu tadi kalau sekalian enggak tahu enggak usah misalnya ketika dalam hal hari-hari ini ya kita tahunya disunakan ya sudah dikubur saja nah ada pun hal-hal lain kalau misalnya di kampung situ terjadi kelakuan itu maka ditanyakan dikubur saja dikubur saja apalagi lampu alasannya apa ya ini oh makkol silahkan harapan baik semuanya ya silahkan dilakukan kalau enggak ingin lakukan ya enggak apa-apa mantep dengan apa yang ada di VK dipendam dipendam seperti itu baik 676352 atau di 0821 33670 Assalamualaikum dari Ibu Ratna mau bertanya ketika anak saya pampersnya sudah banyak lantas saya kubur atau saya bakar kira-kira bagaimana ini pampers ya biasanya kalau mau dibakar itu takut anak ini nanti gimana gitu masya Allah ini saya anak saya sudah satu tahun lebih setengah bulan baru denger gak selama ini pampers saya dimana inilah bedanya generasi sekarang sama zaman dulu jadi kalau saya pribadi selama ini baru denger ini pertanyaan ini selama saya satu tahun ngaji di Radio Dais bagaimana oh apa namanya ya ini kan tadi ada ya kita kan juga membahas membaca takbir wahyusan disunahkan mengubur apa yang terpisah dari orang yang hidup tadi contohnya ada ya kayak disarikin tangannya orang yang dipotong tangannya ketika maling wadufren kuku terus wa sya'rin rambut wa al-kotin dan juga apa namanya gumpalan daging kegeburan terus ada lagi tadi wadaminah wifastin darah semisal orang yang lagi bekam nah ini disunahkan semuanya ya ya kalau kita mengacu pada dalil ini ya ya kotoran pun disunahkan mengubur gitu kenapa terpisah dari orang yang hidup secara ya lalu pertanyaan selanjutnya apa hukumnya kotoran kotoran itu secara fikir itu mau dikapakan ya memang ya fikir berarti kan di apa ya di keduk terus di atasnya dibuat seperti halnya wisi namanya jumbleng berarti kan sudah berada di dalam tanah sunah berarti atau mungkin sekarang di dalam sapiteng sapiteng yaitu sunah juga berarti dan sebagainya asalkan ya tidak di soalnya tidak ada ini hukumnya kotoran ditaruh di mana yang ada jangan sampai buang air besar di jalan raya di jalanan tempat di bawah pohon di bawah pohon yang berbuah di bawah pohon ini tidak boleh ini bukan tidak boleh ini semi haram karena apa mengganggu orang yang lewat dan sebagainya tapi secara kotoran ini tidak ada hukumnya itu tidak dibahas ya pastinya disunahkan kalau disunahkan mengubur ya yang mengubur nah yang pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya pempesnya bayi kalau sudah banyak itu apakah disunahkan dikubur atau dibuang saja ya ini inilah kita yang kita bahas tadi ya kalau panjeningan ada yang mengatakan itu akan menjembat bahaya bayi nah dan panjeningan tahu dan itu panjeningan meyakini ya monggo disunahkan itu karena apa kalau tidak dikubur nanti akan terhantui akan terhantui padahal sejatinya itu tidak boleh kepercayaan apa hal-hali hari sial apa-apa sial semuanya dari Allah tapi karena panjeningan sudah mempelajari itu akhirnya ya akhirnya terhantui dan akhirnya bagaimana kekhawatiran itu yang sejatinya la adwa walati rota wayuhibbul fa'la wayuhibbul fa'la wayuhibbul fa'la jadi tidak ada sial tidak ada sakit tidak ada hari sial nah itu dalam fadis ya tapi Rasulullah senang tafa'ulan dan alasannya itu adalah biar tidak gampang terkena penyakit masih mendingan dari itu disunahkan bagi panjeningan ya disunahkan mengubur dan sebagainya tapi kalau alasannya biar nanti takut ada bahaya bagi anak nah ini kebalikannya kebalikannya bukan tafa'ulan bukan mengharap kebaikan tapi khawatir terjadi sesuatu padahal segala sesuatu yang berbahaya dan sebagainya itu adalah dari Allah ya kalau menurut jawaban saya secara ini yang saya terangkan tadi ya tidak ada hukumnya dalam kesunahan mengubur apa cini mau pempes pempe dan sebagainya kecuali panjeningan balikan niatnya agar terhindar dari penyakit ya monggo monggo kalau itu tapi kalau agar tidak terjadi ini itu menurut saya secara fikir tidak dibenarkan baik instad ini terakhir nih ya banyak sekali generasi sekarang ini kan mindsetnya itu susah banget ini instad ya jadi menurut jeningan jeningannya sebagai pendakwa itu cara menyampaikan hal seperti ini itu bagaimana instad contohnya lebih ringan aja lebih mudah aja masih dalam hal apa yang semuanya dalam fikir terutama pada kepercayaan-kepercayaan Jawa mungkin ari-ari ini dan sebagainya seperti itu berarti bagaimana mensosialiasi hukum ini gitu ya hukum ini karena yang terjadi itu sudah sudah mengakar kepercayaan itu tadi ya ya memang itu juga apa namanya ya mungkin sudah menjadi itu ya masuk di alam bawah sadar ya sehingga itu akan terjadi kekhawatiran contoh misalnya ya weton dan sebagainya kalau ini nanti pergi nanti akan bahaya dan sebagainya itu kan secara tidak sadar karena sudah diulang-ulang sama orang tua masuk di alam bawah sadarnya seorang anak sehingga ngonek lungo wahi kinko pedi ini dan sebagainya nah secara ya apa solusinya atau apa yang bisa dikatakan kepada semuanya ya yaitu ya kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau saya prinsipnya saya pribadi dulu adalah apa yang ada di fikir akan saya amalkan yang gak ada di fikir walaupun itu orang tua ngiling dan sebagainya saya pun gak akan mengingat-ingat contoh tanggal nikah saya secara fikir yang gak ada di fikir mengapa tidak dihitung tanggalnya seorang perempuan ini laki-laki ini gatoan nanti baik atau buruk dan sebagainya tidak ada hal itu dalam fikir jadi kalau prinsip saya apa yang ada di fikir saya jalankan yang tidak ada tidak sehingga saya gak mengingat-ingat dan juga gak khawatir nanti saya lakukan akan terjadi ini gak saya ingat-ingat dan gak khawatir nah yang menjadi masalah adalah sudah di doktrin itu oleh orang tua dan sebagainya sehingga menjadi alam bawah sadarnya akan nanti gak melakukan akan terjadi ini nanti gak selamatan akan ini nanti gak mendoakan akan ini nah ini yang akhirnya menjadi gimana semi-semi wajib kalau secara fikir kalau seperti itu bagaimana ya memang kita itu tidak ada ya hari sial hari apa sudah mempertegas dalam fikir itu gak ada bukan hanya dalam fikir dalam islam gak ada hari sial gak ada walaupun misalnya hari itu kok dia jatuh hari itu dia dipisaui itu tetap gak hari sial bagi islam semuanya hari adalah baik kecuali hari itu dia bermaksiat itu hari yang jelek itu dalam islam ya gak ada hari yang sial hari yang apas tidak ada kecuali hari itu dia bermaksiat kepada Allah semakin bermaksiat dan sebagainya itulah hari yang paling apas dalam islam ibaratnya hari yang paling jelek dalam islam tapi semuanya hari adalah baik buktinya iso nafas iso mangan itu semuanya kasih sayangnya Allah itu kasih sayangnya Allah masih bisa naik motor masih bisa itu nikmatnya Allah semua ngapain kamu mengatakan hari sial kusti Allah sial dan sebagainya itu secara tasawufnya jadi untuk menggabungkan keduanya bagaimana kalau menurut saya kalau memang itu panjenin gak percaya atau apa walaupun dijelaskan alasannya ya mending gak usah dipelajari sudah kira-kira yang di amal tanya kepada ustadz tokiai jawabannya itu ya sudah yang itu yang diamalkan yang tidak ada di jawaban itu ya gak usah diamalkan tapi terkadang ada semi-semi ustadz tokiai yang yang semi dua dia selaku ustadz dan juga selaku generasi penerus dari simba ini yang repot itu segi fikihnya tidak begitu mateng akhirnya kumpul sama segi adat jadi ya yawis itu yang asalkan harapan baik asalkan harapan tidak kekhawatiran maka masih diperbolehkan kenapa ini karena harapannya biar begini kenapa ini kalau kenapa ini nanti biar tidak begini ini yang tidak baik yang tidak baik mungkin batasannya disitulah batasannya kalau masih harapan masih kebaikan harapan baik maka dibenarkan tapi kalau kekhawatiran ini yang tidak dibenarkan ya itulah baik luar biasa terima kasih banyak yang istat atas ilmunya di kesempatan sering hari ini kaum muslim para penengah dan juga pemirsa dan semoga ilmu yang disampaikan bersama ustadz musliqin manfaatnya kita semuanya harga pamit tundur diri walumafiqillahi wabudrik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati